Welcome di update Genshin Impact 1.5 So jadi di video kali ini gue bakal share kalian config render ya disitu config buat nge custom render default ya Genshin Impact kalian Jadi fungsinya disitu buat ngeoptimalin ya atau mempercepat ya proses render saat kalian bermain Genshin Impact Jadi proses penggambaran gambar ya objek atau suatu karakter ya jadi lebih cepat ya cuy dari biasanya cuy Terutama buat kalian yang defense nya low defense ya yang RAM nya 3GB ya Conflict ini akan sangat berguna di update 1.5 ini cuy Oke disini gue bakal langsung aja ya mulai ke tutorial cara pemasangannya ya cuy Jadi buat kalian yang tertarik buat coba config ini kalian bisa cek link download deskripsi ya buat download config nya cuy Oke disini kita langsung aja mulai ke tutorial cara pemasangannya ya oke Oke untuk cara pemasangannya ya seperti biasa disini kalian butuh aplikasi jar zipper ya buat nge-slap file config nya Nah disini gue buka aplikasi jar zipper ya Nah lalu disini kalian cari tempat dimana kalian menyimpan hasil download config nya ya Sebagai contoh disini gue ada di folder C1.5 Nah disini ada file yang namanya custom render ya cuy Jadi ini tuh fungsinya buat ngeoptimalin render pas kalian saat bermain Genshin Impact cuy ya So ya disini gue bakal langsung aja ya contohin cara pemasangnya kita klik Nah lalu disini kalian klik extract Kalian pindahkan lokasinya ke android data Nah disini kalian cari komihoyo ya Oke bentar gue cari dulu Komihoyo Gimana nih cuy Komihoyo Nah ini dia Lalu kalian klik files Nah untuk pemasangan Kontik ini ya Kalian cuma perlu extract filenya di dalam folder file sini Mesti kita klik ya extract Nah Nah kalau kalian punya Config yang lama ya Kalian bisa timpa aja ya disini Klik ganti Nah Nah lalu setelah kalian memasang config nya selesai ya disini Setelah selesai pengisrakan ya Kalian bisa coba langsung mainkan Genshin Impact kalian ya Di update 1.5 nanti So ya Itu aja ya untuk video config kali ini Gue Wissendurah Sejauh di next video Bye Sub indo by broth3rmax